Assalamualaikum, Kuts Waalaikumsalam Gimana kabar, Kuts? Alhamdulillah, baik Di rumah aja Alhamdulillah, baik Kabarnya, Malaysia Kedua-kedua-nya diperpanjang ya, Kuts ya? Ya Ini fase ketiga, jadi dua minggu Ketiga Setelah kemarin, dua minggu, dua fase Ini fase ketiga Jadi sampai tanggal 28 Nanti lihat pertemannya Seperti apa Tapi Soal kebutuhan sehari-hari Makanan dan lain-lainnya Gitu, Kuts? Jadi memang disini Yang diperbolehkan untuk keluar Membeli Barang-barang makan Kayak bantah Itu hanya Satu orang dalam satu mobil Terus Kalau yang Delivery order gitu Mereka Melayani sampai jam 5 sore Jadi So far Makanan Masih oke Masih bisa terpenuhi ya Berarti ya, Kuts Kebutuhan sehari-hari ya Oke, Kuts Sekarang kita mau Ngobrol-ngobrol bareng Kuts Kurniawan Soal kiprahnya Di luar negeri Sama Soal striker Di tim Nas Di Indonesia Kuts Berat Atau memang Ternyata Tidak ada Akan Setelah pertawaran Melati di Sabah FA Ya Malaysia Kalau rencana Sebenarnya Tidak ada Ini Apa namanya Recepindahan Ya Allah Karena Saya Pas ikut Kursus APRO Atau Pro Diploma IC Kan saya ikut di Malaysia Terus Mulai tahun 2020 Ini kan Di Malaysia Super League Harus Mewajibkan Timnya Head coachnya Harus APRO Gitu kan Nah Jadi Alhamdulillah Mungkin memang Sudah jalannya Ada tawaran Gak bisa tawar Itu Sekitar Bulan Agustus 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 September Saya bilang Saya masih ada Kontrak Dengan KSAC Untuk latih Asisten Di Timnas 23 Kalau Kita bicara Setelah kontrak Ternyata Sangat serius Gitu kan Jadi setelah Kontrak saya Dengan Sibing Saya pamit Dengan Maku Cimbra Ibu Serjen Juga Saya dapat Tawaran Alhamdulillah Mereka Sampor Dan ini Menjadi sejarah Sendiri Buat saya Karena Saya mengawali Karir Bermain bola Di Pemain Sebagai pemain Profesional Di 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 luar negeri Dan ini Pengalaman Melatih pertama Saya menjadi Head coach Di luar negeri juga Jadi sejarah Buat Pribadi Saya Jalan Itu kayaknya Cuma coach Kurniawan Yang statusnya Memulai karir Pemain di luar negeri Dan pelatih juga Di luar negeri Tapi kalau Status itu Di Samdoria dulu Atau di Loser dulu Di Samdoria Kalau Saya main Di Luzon FC Luzon Tapi Di Samdoria Di Samdoria Dulu Saya ikut Jadi Waktu di Itali itu Tim Rimavera Pemain-main yang Dianggap Punya Prospek Ikut Tatian di Tim senior Di Samdoria Terus saya Disertakan Kemana Tim Samdoria Senior Saat Tour Asia Jadi waktu Position mereka Terus tapi Berarti Karifraunnya Di Luzon Swiss ya Iya Betul Oke Ini sekarang kan Tantangan Melatih di Sabah Apa sih Ya Banyak ya Karena Ini Pertama kali Saya menjadi Head coach Yang pertama Yang kedua Saya melatih Di Di mana Di Malaysia Tentunya Bukan hanya Membawa Nama Pribadi Saya Sendiri Tapi juga Membawa Nama Indonesia Gitu Kan Apa Namanya Tantangan Ini Saya jadikan Menjadi Motivasi Saya Untuk Minimal Memenuhi target Dari Manajemen Oke Oke Tapi Soal Fasilitas Dibanding Klub Indonesia Gimana Di Malaysia Mungkin Sabah Dan Keseluruhan Yang Kuts Kurniawan Lihat Kalau Kalau Saya Yang Saya Tahu Selama Ini Mungkin JDT JDT Memang Sudah Bagus Kalau Sabah Sendiri So far Saya melihatnya Fasilitasnya Bagus Karena Memang Kita punya Training Ground Sendiri Bahkan Kita ada Dua Training Ground Yang Rumput Biasa Dengan Yang Sintetis Kemudian Ada Gym Juga Dan Untuk Fasilitas Klubnya Saya Rasa Memilih Standar Klub Profesional Berarti Sudah Di track Benar Ya Dengan Milih Kuts Kurniawan Tambah Benar Amin 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 Kuts Ini Ngomong-ngomong Sekarang Mungkin Pengalaman Kuts Kurniawan Sebagai Alumni Primavera Dan Terus Pernah Bermain Di Eropa Juga Kan Sekarang Makin Banyak Kuts Individu Dan Tim Yang Dikirim Ke luar Negeri Untuk Trial Ataupun Pelatihan Kalau Kuts Kurniawan Sendiri Melihatnya Gimana Sih Ya Saya Menganggapnya Positif Sekali Karena Kita Harus Jujur Kalau Misalnya Perkembangan Sepak Bola Di Eropa Tentunya Lebih Maju Karena Memang Banyak Sekali Pilihan Dari Pemain Muda Kita Untuk Trial Atau Berlatih Di Eropa Kenapa Saya Bilang Bagus Karena Saat Kita Berada Di Sana Tentunya Hal Satu 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 Yang Paling Utama Mereka Diajarkan Masalah Mentality Bagaimana Kita Melawan Diri Kita Sendiri Dulu Kita Tidak Usah Berbicara Masalah Teknik Taktik Sebagainya Bagaimana Namanya Pemain Bisa Bisa Meningkatkan value Kita Dengan Apa Dengan Menjaga Pola Makan Pola Tidur Terus Dalam Berlatih Sehingga Value Kita Bisa Apa Namanya Terangkat Kalau Kita Usaha Sendiri Oke Oke Sekarang Mungkin Kita Bahas Soal Stryker Bagaimana Stryker Di Stryker Papan Atas Liga Indonesia Sekarang Melihatnya Indonesia Masih Krisis Stryker Kalau Khusus Kuryawan Melihat Di usia Muda Sampai Menengah Jujur Kalau Misalnya Saya Melihat Di Level Junior Gitu Kan Kita Gak Kekurangan Gitu Kan Artinya Banyak Talenta Talenta Kita Yang Memang Apa Namanya Punya Prospek Untuk Menjadi Stryker Masa Depan Gitu Kan Kita Bisa Lihat Ada Siko Ada Banyak Stryker Kita Cuman Kenalnya Saat Saat Mereka Bermain Di Dulu Kita Berharap Ada Mukli Sadining Gitu Kan Kita Banyak Contohnya Karena Saya Melihatnya Mereka Kurang jam Terbang Gitu Kan Jadi Tapi Alhamdulillah Sekarang Kalau Lihat Kemarin Di Awal-awal Liga Indonesia Kan Kita Sudah Lihat Ada Rafli Dari Arema Terus Kemudian Ada Beberapa Ada Lerby Juga Jadi Klub-klub Mulai Berani Menurunkan Stryker Lokal Yang ini Artinya Hal yang Positif Menurut saya Untuk Perkembangan Sepak bola Atau Stryker Di Tim Nasional Kita Kalau Soal Formasi Pengaruh Misalnya Zaman Dulu Mungkin Banyak Tim Memakai 4-4-2 Artinya Ada Dua Stryker Yang Sering Dipasangin Pemain Asing Dan Stryker Lokal Nah Kalau Sekarang Kebanyakan 4-3-3 Yang Menggunakan Jasa Main Asing Menurut Kesekunyawan Itu Ada Pengaruhnya Nggak Itu Menurut saya Salah Satu Faktor Juga Kenapa Stryker Kurang Minim Atau Minim Jam Terbang Karena Memang Kebanyakan 4-3-3 Yang Akhirnya Kota Atau Stryker Dipakai Oleh Asing Saya Termasuk Salah Satu Stryker Yang Beruntung Pada Masa Itu Bisa Bermain Dua Stryker Sehingga Kalaupun Klub Pakai Satu Asing Pasti Satu Kotanya Dipakai Oleh Lokal Tapi Saat Saya bermain Di Di PSM Kita Pakai Dua Stryker Lokal Saya Dengan Bento Dan Alhamdulillah Hasilnya Juga Bisa Juara Kemudian Saat Itu Ada Persita Yang Pakai Stryker Lokal Ada Ilham Jaya Kusuma Dengan Jinal Arief Juga Berprestasi Kemudian Persija Ada Bambang Pamungkas Ada Donnie Juga Pakai Sesama Lokal Berprestasi Juga Jadi Mungkin Sekarang Masalah Keberanian Dari Klub Klub Ini Berani Tidak Memanfaatkan Talent Stryker Kita Soalnya Kemarin Saya Baru Ngobrol Sama Greg Dia Bilang Klub Kurang Percaya Sama Stryker Lokal Setuju Sekarang Karena Sudah Banyak Faktor Faktor Yang Menghalangi Tracker Kalau Menurut Khusus Khusus Dari Usia Muda Harusnya Hal Khusus Yang Harus Dirakuin Tim Pelatih Di SSB Untuk Menciptakan Stryker Masa Depan Atau Butuh Mungkin Ada SSB Khusus Stryker Atau Gimana Jadi Apa Namanya Sebenarnya Kalau Menurut saya Pribadi Mau Pake Formasi Apa Aja 433 442 Itu Hanya Sekedar Formasi Tapi Yang Lebih Penting Adalah Tugas Dan Fungsi Dari Pemain Di Masing Posisi Itu Sendiri Jadi Kalau Saya Rasa Pelatih Pelatih Kita Paham Dan Mengerti Apalagi Sekarang Sudah Ada Panduannya Bagaimana Vilanesia Bagaimana Bisa Atau Memproduce Orang Stryker Bagaimana Cara Melatihnya Jadi Tinggal Di Level Apa Namanya Level Junior Saya rasa Kita Tidak Kekurangan Hanya Memang Kenalnya Saat Mereka Masuk Senior Karena Setelah Mereka Lepas Dari Umur 21 Hampir Ada Gap Mereka Ke Senior Kurang Jam Terbang Jadi Nah Ini Yang Harus Dipikirkan Kita Semua Bagaimana Mengakali Agar Jam Terbang Mereka Tetap Ada Walaupun Mereka Masih Muda Soalnya Di Under Mereka Belum Di Percaya Tapi Tidak Ada Kompetisi Lagi Buat Nampung Mereka Main Ya Kalau Di Mana Di Di Kayak Oke Let's say Di Yang terjadi Di Malaysia Jadi Malaysia Kita Ada Namanya Pela Presiden Under 21 Tapi Kalau Tim Senior Kita Mereka Pemain Senior Tidak Dipakai Lima Pemain Boleh Ikut Di Reserve League Jadi Jam Terbang Mereka Tetap Terjaga Seperti Itulah Ini Kita Masih Ada gap Dari Usia Under 21 Ke Tim Senior Di Jam Terbang Kalau Melihat Di Asia Tenggara Negara Mana Yang Secara Tradisi Kurniawan Memprediksi Cycernya Masih Tetap Berbahaya Di Kancar Tenggara Kalau Saya sih Melihat Di Kejuaraan Terakhir Under 23 Kemarin Strikernya Vietnam Bagus Kemudian Thailand Bagus Kemudian Strikernya Malaysia Yang Yang Tinggi Bagus Juga Kemudian Myanmar Juga Harus Di Jadi Hampir Merata Kalau Saya Lihat Vietnam Sekarang Udah Level Elite Juga Bisa Dibandingin Berapa Tahun Belakangan Soalnya Kita Kemarin Cari Slot ASEAN Vietnam Harganya Udah Gila-gilaan Mereka Pemain Mainnya Udah Apa Namanya Targetnya Udah Di K-League Atau J-League Jadi Mereka Proyeksi Langsung Sama Ikut Iya Mereka Jadi Yang Main Di Liga ASEAN Kan Sedikit Sekali Kita Kemarin Nyari Slot ASEAN Kesananya Setengah Mati Kalau Yang Bukan Level Tim nasionalnya Harganya Minta Gila Kira-kira Berapa Kalau Main Vietnam Kemarin Itu Ada Agent Nah Nawarin Vietnam Slot ASEAN Itu Sampai Ada 30.000 US Dia Udah Masang Harga Tinggi Ternyata Itu Bukan Tim nasional Oh Itu Yang Biasanya Bukan Tim nasional Nawarin ke Kita Berat Berat Sekarang Ini Mungkin Kan Aku Kana Dengar BP Ngomong Apa Dia Kan Kebetulan Pas Mas Kurniawan Lulus Dari PPLP Yang Nempatin Tempat Tidurnya Mas BP Ya Terus Mas BP Lihat Tulisan Mas Kurniawan Yang Bikin Dia Ter Infirasi Bener Tulisan Apa Situ Mas Yang Dibaca Mas BP Jadi Memang Apa Namanya Dulu saya Niru-niru Juga Karena Kita Dulu kan Kalau Saya Niatnya Alumni Diklat Salah 3 Kadang Kalau pas Libur Kompetisi Datang Kediklat Jadi Saya Lihat Semua Hampir Di tembok Di tempat Tidur Itu tulisan Mantan-mantan Pemain Yang Pernah Diam Di Diklat Salah 3 Gitu kan Ada Ada Nama Bang Yudi Guntara Ada Memain top Saya juga Saya tulis juga Siapa tau Saya jadi Memain top Walaupun Sebenernya Jauh lah Dari Sampai Kesitu Jadi saya Tulis juga Saya pernah Disini Seperti itu Itu yang Bikin Mas BP Pengen Masuk Timnas Juga Mas Purniawan Dan ternyata Dia Luar biasa Real Real legend Salah Sama Mas Purniawan Sama Mas BP Kan juga Masuk Dua Di antara Lima Pemain Pilihan MC Sebagai pemain Terbaik Di Indonesia Di era Modern Kemarin Kalau saya Jauh Jauh Dari kata Pantas Beliolah Yang Pantas Mas Sekarang Mungkin Ini dulu Ngasih tau Yang udah gabung Raffi kita Yang mau Nayan-nya Sama Kuz Kurniawan Bisa Langsung aja Di komen ya Sebelumnya Kita juga Mau itu Mas Pengen tau nih Tim pilihan Mas Kurniawan Sebelas pemain Tim pilihan Mas Kurniawan Dari keeper Sampai striker Dari dulu Bebas Mungkin yang Mas Kurniawan Pernah Main Barang Atau Yang Mas Kurniawan Tau aja Oke Keeper Kurnia Sandi Dengan Hendro Kartiko Dua orang Oke Bekiri Haji Santoso Dengan Haji Santoso Dengan Siapa namanya Rizaldi Bule Oh boleh Persija Oke Oke B kanan Saya suka Ismet Dengan Asnawi Ismet Asnawi Oke Dua di belakang Pasangan lah ya Ini dua-dua lah ya Iya Saya Suka Bejus Giantoro Dan ada Aples Ada Eko Purgianto Dan Untuk yang sekarang itu Yama Ansamu Yama Oke Oke Kalau Tiga Tiga gelandang Berarti Yang Defend itu ada Bima Sakti Jadi Berarti pilih enam ya Bima Pak Fakri Bisa ini Ansari Lobis Ansari Lobis Bima Evan Dimas Terus Firman Utina Oke Terus sama Ponario Oh Ponario Ini gak ada generasi muda nih Yang di gerandang ya Evan Oh iya Oh iya Tinggal Lupa Sekarang Trisula Berarti Trisula di lini depan Yang berarti itu Oke Kalau Strikernya BP Sama Mas Widodo Bp Mas Widodo Oke Oke Kalau di kiri ada Saya suka Sadil Dengan Sadil Budi Budi Sudarsono Oh si Piton ya Bud Iya Saya kira ada Ada Gendut pun bisa lah Masuk gendut Gendudoni Terus di 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 kanan Ada Kanan itu ada Egi Ada Eli Egi 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 Oh Sudah terpilih Dua hampir 23 pemain Di tim impian Mas Kurniawan ya Sekarang latihnya Yang cocok Mengaseteksi tim impian Mas Kurniawan Buat saya Om Danur Om Danur Om Danur Iya Senior ya Guru Para-partih Masa kini ya Nah Sekarang kita masuk Ke pertanyaan dari Yang udah gabung Live live kita nih Sama ada Dari Egi Kemarin Ya Teman-teman Dipersilakan Yang mau nanya langsung Sama Mas Kurniawan Tanya apa aja Bisa dijawab Mas Kurniawan Mas Ini mas Ada Dari RN Sejati Dia nanya Anda kan belum ada pengalaman Matih di klub Maupun di tim Mas Maksudnya mungkin Melatih kepala ya Iya Tapi langsung Melatih di luar negeri Targetnya dari manajemen Seperti apa sih Mas Atau Dan target pribadinya Mas Kurniawan Di musim pertama ini Kalau target dari manajemen Kita top 5 lah Dari manajemen Dan target pribadi saya Saya mencoba untuk Merealisasikan dari target manajemen Dan alhamdulillah So far sampai sekarang Kita masih on track Karena kita Sampai ada Pemberhentian ini Kita masih di peringkat Tepat Empat kali main Sekali menang Dua imbang Sekali kalah ya mas Iya Untuk tim promosi Itu udah luar biasa juga Yang Setia udah spoil Mudah-mudahan Terus bertahan Amin Mas sekarang Dari Yuda Rena Kalau disuruh Melatih klub Indonesia Dimana dulu Yang dipilih mas Dan alasannya apa Kalau suruh Melatih Apa namanya Belum tau lah Melatih yang mana Gitu kan Apa namanya Saya pengen cari pengalaman Sebanyak-banyaknya Dulu Gitu kan Karena Apa namanya Ya klub Indonesia Ya mohon maaf Kadang-kadang kan Suka underestimate Gitu kan Nama Nama Pelatih lokal sendiri Gitu kan Kurang pengalaman lah Inilah Gitu kan Saya sih Berharapnya Banyak pelatih Indonesia Yang bagus-bagus Gitu kan Percayalah Produk Produk Indonesia Dalam negeri Pelatih-pelatih kita Sudah Mengikuti kursus Kepelatihan Sampai tinggi mahal Gitu kan Iya So Percayalah Ke pelatih-pelatih Indonesia Udah Udah 20-an lebih Resensi tertinggi Di Asia ya Yang APRO ya Iya Di Indonesia Tinggal pilih aja Lebih Buat sini ada lagi nih Sigit 2981 Bangkurnyawan Siapa sih Cawang striker Indonesia Yang bakal tajam Menurut Bangkur Mungkin bisa Kalau saya pribadi ya Kalau saya pribadi Saya berharap Ziko lah Sultan Ziko Oke Banyak dari Sultan Ziko Walaupun sekarang Yang masa sekarang Yang sudah di level senior Ada Rakli Ada Lebby Tapi ini kita bicara Untuk masa depan Yang Ya Yang menurut saya Kalau bisa Memaintain Bahkan meningkatkan Performa dia Sultan Ziko Akan menjadi striker Yang berbahaya Menurut saya pribadi Kalau Ngeliatnya Sisi mananya Gitu Mungkin Yang Bikin Sultan Ziko Mas Proyeksi Mas Kuryawan Kalau Menurut saya Ziko ini Saya Ini berdasarkan Saya nonton Dia main ya Ada Ziko Ada bagus juga lah Tapi ini yang Ziko ini Lebih senior kan Dia Typical striker Yang Tidak hanya Mengandalkan Apa namanya Lari Lari Tapi dia Striker yang Yang smart Menurut saya Bagaimana bisa Menempatkan diri Terus Bisa Mematalkan Peluang yang Ya Emang tugas striker Seperti itu Waktu Untuk seorang striker Itu kan Hanya mungkin Sepersekian detik Satu detik Atau Maksimal lima detik Tapi dia bisa Memanfaatkan itu Dan ini Ini modal yang kuat Buat Ziko So Saya harap Selalu Diasah Yang paling penting Kerja keras Dan tetap Membumi Itu aja Kalau lebih detilnya Untuk pemain muda Sekeras Diko kan Sekarang banyak yang Di Apa Digadang-gadang Sebagai Tarkil Masa Depan Indonesia Yang main-main muda Saran Kursk Kuryawan Selain di lapangan Dan di luar lapangan Harus seperti Apa sih Kursk mereka Yang paling utama sih Menurut saya Karena Saya juga Pernah merasakan Bagaimana Apa namanya Muda Gitu kan Jadi Jangan Muda dan dengan Nama besar ya Enggak Enggak Nah Waktu itu kan Dibadang-gadang sama Mungkin kayak Ziko Kayak bagus Yang paling penting Jangan pernah Merasa cukup Gitu kan Terus bekerja keras Membumi Terus Apa Enggak Enggak usah Menganggap Pujian itu Sebagai sesuatu Yang wah Gitu kan Tapi Harus dibalikin Terus membuktikan diri Bahwa Ini belum apa-apa Gitu kan Karena Berhasilan Seseorang pemain itu Bukan di level Junior Gitu kan Tapi Performen mereka Bagaimana nih Dia bisa berprestasi Menjaga prestasi itu Di level senior Gitu Dan apa yang sudah dilakukan Bambang Pamungkas Itu Seperti itulah Dia bisa memintain Kejayaan dia Sampai akhirnya Dia menjadi seorang Legenda Dari awal karir Sampai pensiun Tetap Namanya tetap Berkibar Betul Sini ada yang nanya Rico Rich Mengapa Indonesia Susah dapat Stacker murni Lagi yang asli Indonesia Itu mungkin yang Tadi sudah kita bahas Tapi ini mungkin Bisa dilanjutkan Pertanyaan nih Sekarang kan Timnas lebih percaya Sama pemain Naturalisasi Kalau Murniawan masalah Ada Beto yang udah Berumur juga Ada Spaso juga Yang sering dipercaya Ya Apa namanya Kita Gini ya Kalau Pelatih kan Tentunya Punya Strategi sendiri Itu yang pertama Yang kedua Tentu dihadapkan Pilihan yang sulit juga Gitu kan Karena memang Mereka Untuk saat ini Tentunya mungkin Yang terbaik Di Indonesia Dan mereka Pegang pasport Indonesia Gitu kan Jadi gak bisa Disalahkan juga Karena pelatih juga Maunya Prestasi yang maksimal Nah Yang Jadi Permasalahan kan Kadang Apa namanya Pelatih ini Memanggil pemain Atas Kinerja pemain Di klub Gitu kan Jadi kembali lagi Bagaimana bisa diambil Kalau tidak pernah Main di klub Kan gitu kan So Saya berharapnya Para Klub-klub ini Beranilah Memberikan kesempatan Untuk Talinta-talinta kita Striker-striker kita Agar mereka Punya Pengalaman Jam terbang Mungkin Tidak 90 menit dulu Mungkin Kasih waktu Sedikit demi sedikit Lama-lama Akan menjadi Kepercayaan Sebagai contoh Mungkin Kayak Dedy Setiawan Di Arema Dan ada Rafli Di Arema Juga Karena jam terbang Matang Karena Latihan dengan pertandingan Tentu Pressernya lain Beda ya Logikanya gini Orang yang Apa namanya Yang istilahnya Tidak bisa main bola Pun Kalau Selalu Bertanding bola Tentu Akan dihadapkan Permasalahan Permasalahan Di sepak bola Dan dia akan mencari Jalan keluarnya sendiri Itu kurang lebihnya Jam terbang itu Seperti itulah Kunci jam terbang Ya Jam terbang Sini ada lagi Dari Maldini Underscore Aan Mas Kurniawan Pengalaman Atau kenangan Apa yang paling berkesan Waktu main Di Sampdoria Mungkin Sampdoria Dan Luzern Kalau di Sampdoria Saya Hanya ikut Tour Asia Waktu mereka Pre-Session Gitu kan Jadi Terus ikut berlatih Waktu Apa namanya Di sana Gitu kan Jadi memang Yang saya Dapatkan Mentality mereka lah Mereka tahu Value mereka Seperti apa Jadi Apa namanya Saat latihan pun Mereka Bukan hanya 100% Bahkan mungkin 150 200% Terus Apa namanya Apa yang Mereka lakukan Hari-hari Itu benar-benar Untuk Kepentingan Performa mereka Di lapangan Gitu kan Mereka tahu Apa yang harus dilakukan Apa yang tidak dilakukan Terus Kemudian Sebagai contoh Gini lah Waktu Saya di Primavera Kita ada Friendly match Dengan Samnuria Bareti Samnuria Bareti itu Mereka Berarti umur Sekitar 16an lah Jadi kita makan Siang bareng Dan ternyata Mereka tidak Menyentuh daging Sementara kan Menu makanya Kita ada Stik Gitu kan Kita tanya Kenapa Gitu kan Dan Itu anak-anak Umur 16 Mereka sudah tahu Tanpa harus diingatkan Karena Jarak Antara Makan Dengan pertandingan Terlalu dekat Gitu kan Jadi Sebagai hal Apa namanya Contoh kecilnya Seperti itulah Mereka Dari usia muda Sudah 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 Mengerti Arti profesional itu sendiri Gitu kan 16 tahun aja Dia udah Paham mana yang boleh Mana yang enggak Soalnya Bisa nahan lah Gitu ya Dan Ya Mohon maaf Gitu kan Kadang Kita Dulu waktu saya masih main Di Tim nasional senior pun Untuk urusan makan Masih harus diingetin Gitu kan Ini yang enggak boleh Ini yang boleh Gitu kan Jadi Saya sih Lebih menekankan Kesadaran para pemain Di sana Dari usia muda Itu Sudah mengerti Bahwa Value saya Di sepak bola Ya tergantung Diri saya sendiri Ini yang harus kita Kita Contoh Oke Coach ini mungkin Pertanyaan Terakhir nih Dari Guripno Abdullah Tanyaan jebakan Enggak Enggak Ini pertanyaan Betulan Secara kualitas Liga Indonesia Lebih baik dari Malaysia Tapi kenapa Tim nas Malaysia Lebih keren Setuju enggak Lebih bagus Daripada Indonesia Eh Lebih Bagus dari Malaysia Ya Boleh kita Kita lihat Sendirilah Atmosfer Sepak bola Indonesia Lebih 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 meriah Gitu kan Karena di Malaysia Ini hanya beberapa Tim aja Yang mungkin Supporternya Banyak Gitu kan Dan Apa Kalau Bicara tim nasional Ya Susah Saya No comment lah Nanti takut saya Salah ngomong Mungkin kan Banyak Faktor Juga Betul Betul Kalau Sabah Mungkin Banyak orang Yang mau Tahu Di Sabah Eva Juga Ada duet Pelatih Indonesia Kud Kurniaman Sebagai Pelatih Kepala Dan Imam Sofi Itu Sebagai Pelatih Fisik Ya Jadi Memang Saat Apa Namanya Saya Ditawarin Oleh Manajemen Gitu kan Saya Bilang Saya Mau Bawa Beberapa Pelatih Gitu kan Ya Tadi Mau Bawa Asisten Pelatih Tapi Ternyata Di Sabah Sudah Ada Gitu kan Jadi Oke Saya Mau Apa Namanya Fitness Coach Gitu kan Karena Menurut Saya Pelatih Fisik Ini Sangat Menentukan Saat Kita Pre-session Sehingga Saat Apa Namanya On-Session Itu Performan Pemain Tetap Terjaga Gitu kan Karena Pelatih Fisik Ini kan Belajar Tentang Bagaimana Menjaga Memproduce Fisik Para Pemain Gitu kan Dan Kebetulan Yang punya Lisen Fitness Coach Di Indonesia Kan Kalau Tidak Salah Saat Ini Hanya Coach Imam Sofi Dengan Coach Satya Bagja Gitu kan Mungkin Karena Coach Satya Bagja Apa Sibuk Dengan Jadi Instructor Kemudian Coach Imam Saya ajak Ngobrol Segala macam Kira-kira Gimana Filosofi saya Seperti ini Ternyata Nyambung Terus Alhamdulillah Saya silahkan Negosiasi Sendiri Dengan Klub Dan Kita berjodoh Dan so far Sangat Sangat Apa Namanya Cara Kerja Coach Imam Sangat Memuaskan Untuk Saya Pribadi Untuk Manajemen Dan Juga Untuk Tim Dia Dia Juga Lulusan Malaysia Di kursus Terakhir Level A1B Dia Di Malaysia Siap Kalau gitu Coach Kurniawan Terima kasih Banyak Udah Disiapin Waktunya Buat Bola Love Live IG Bareng Kita Di program Walker Room Semoga Nggak kapok Kalau dimintain Tolong Bola Love Ya Pamin Yang penting Apa Namanya Saya Pengen Pesen Untuk Seluruh Masyarakat Indonesia Untuk Ikutin Aturan Pemerintah At home Karena Memang Ini Jadi Bencana Internasional Alhamdulillah Di Malaysia Ini Karena Bukan Saya Membandingkan Tapi Ini Fakta Tertama Di Sabah Kita Ikutin Apa Namanya Arhan Dari Pemerintah Jadi Setelah Fase Ketiga Ini Tingkat Kesemuan Disini Sampai 64% Terus Tingkat Apa Namanya Kematian Juga Paling Sedikit Jadi Memang Ini COVID-19 Ini Bukan Sesuatu Yang Main-main Ini Serius Jadi Saya Harap Kita Semua Ikutin Aturan Pemerintah Oke Siap Pus Perniwan Siap Paksanakan Selamat 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum